Bapak Insinyur Syafo Barri Video akan menyampaikan mengatiri pembelajaran dan kemampaan pajak rokok daerah di Kota Medan Kita juga mengenal bahwa Kota Medan itu banyak sekali rokok daerah baik tua dan muda tantangan buat kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan mencoba mengaparkan perjakan penganggaran kawasan tanpa rokok di Kota Medan Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Kamparan Rung Kota Medan itu mungkin ini kan tidak jauh di Kuluh Jawa Jadi Kota Medan itu punya lulus pembelajaran 20.510 hektare dan dia mempuncul dari selatan ke arah utara dimana membatasan dengan Keputindal Serdangan Laut Selat Malaka sebulan penduduknya 2,4 juta dimana harus komuternya 500 ribu dan jiwa jadi 500 ribu jiwa maaf, satu lagi jadi jadi di dalam pengembangunan Kota Medan ini dijelaskan dengan RPJMD 2016-2021 dimana visinya menjadi kota masa depan yang multikultural berdasarkan humanis sejahtera dan religius dimana salah satu visinya terdapat keterkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan ini mengenai penganggaran dalam rangka kawasan Tamparoto dimana mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarak pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan bergadilan hal ini terus dijabarkan dengan membuat suatu misi tersebut dalam tujuan umum RPJMD tersebut ada tiga poin yang menjadi tujuan umum daripada RPJMD tersebut dalam sektor kesehatan dimana memerangi HIP AIS DPD dan DPD penyakit penular lainnya memujudkan medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional meningkatkan kesehatan ibu dan anak melida dan lansia dan dimana arah kebijakan tersebut antara lain meningkatkan akses peningkatan kualitas pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dan lain sebagainya di dalam perkembangan Kota Medan bahwa kebijakan Kota Medan di bidang kesehatan ada di lapang yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok adalah ada perda kawasan tanpa rokok nomor 3 tanggal Januari 2014 serta perwal KTR nomor 35 17 Juni 2014 dan SK Wali Kota Tim Pematung KTR Februari 2015 Sedangkan Undang-Undang nomor 3 tahun tentang kesehatan adalah menggambarkan bagaimana bahaya daripada kawasan tanpa rokok tersebut Selanjutnya isi dari perda Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tersebut adalah berdefinisi ruangan KTR adalah ruangan atau area yang dijatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi menjual dan mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau tujuannya adalah terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk berhokok baik langsung maupun tidak langsung menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sementara KTR tersebut berlokasi di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan tempat proses belajar mengajar tempat anak bermain tempat ibadah dan lantutan umum ini semua menggambarkan bahwa KTR tersebut di Kota Medan sudah sudah diterapkan dan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan KTR ini adalah bersumber dari pajak tembakau yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah Kota Medan tapi dalam perjalanannya ini terseok-seok karena permasalahan yang terjadi di tingkat provinsi adanya anggaran pajak rokok tersebut tidak diberikan kepada kabupaten Kota oleh pemerintah provinsi sehingga sesudah temuan BPK dalam laporan keuangan tahun berjalan akhirnya pemerintah provinsi nombok setiap tahun kepada pemerintah Kota ini bisa dilihat dengan gambaran yang ada nantinya bahwa setiap tahunnya ada hutang dari pemerintah provinsi kepada pemerintah Kota dalam hal ini dalam rangka pajak tembakau yang diberikan misalnya catah medan itu 10 yang baru dibayarkan tahun berjalan adalah 5 jadi akhirnya 5 lagi tahun dapatnya lagi nombok seluruh nombok terus dari tahun 2014 tahun 2019 sehingga gubernurian pun masuk penjara akhirnya itu kejadian karena dulu bukan hanya dana untuk pajak rok pajak tembakau tetapi termasuk dana bantuan daerah bawaan ataupun BKB BNKB karena bagi hasil sebuang itu pun dikat kepada daerah-daerah perupatan kota karena diberikan kepada kawasan siapa yang mau store akhirnya ini adalah jadi permasalahan kota dewan yang diberikan KPK semua jadi inilah kenyataan yang ada sekarang jadi keuangan dari pemerintah kota bedan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan implementasi KTR diseksi penyakit tidak menular secara sebuah sebuah masyarakat telah dilakukan ber jadi sudah dilakukan ber secara operasi sudah ada dan ada beberapa di rekapitulasi terus disini kegiatannya adalah operasi dalam lapangan untuk aparat pendengah hukum HPPD pajak rokok 133 juta 760 ada sampai setiap tahunnya itu ada 8 kegiatan ada 3 kegiatan jadi kendala yang tantangan dan kendala pemampatan dana pajak rokok ini adalah kepastian waktu penerimaan jadi kadang-kadang pemerintah kota itu tidak tetap disediakan oleh pemerintah korupinsi karena kadang-kadang ini digunakan ke tempat lain sehingga pemerintah kebupaten kota itu tidak menerima dana yang dialokasikan harusnya kepada kebupaten kota jadi transfer dana pajak rokok tidak dibayarkan sepenuhnya dalam setahun anggaran utang dana bagi hasil belum lagi permasalahan di kota medan itu adanya permasalahan ya kultur masyarakat jadi kalau inilah memenjelak lebaran anak-anak di bawah umur itu kayak wajib merokok itu jadi merokok merokok itu dia akan lebih dewasa kalau merokok jadi menurut kami makanya nanti di kumpulung sekolah dasar harus diterapkan melalui dinas pendidikan untuk tidak melaksa diterapkan untuk tidak merokok ini yang mungkin yang mungkin akan kami sampaikan kepada pimpinan kami sejak kami pulang agar melakukan perubahan supaya masyarakat karena orang medan itu ada juga sifat habis makan harus merokok kalau merokok harus merokok minum-minum kopi harus merokok jadi akhirnya membuat perilaku yang kurang baik dalam kesihatan masyarakat di kota Medan jadi saya juga termasuk bukan seperti Pak Wali di kota Bogor bahwa beliau tidak merokok saya adalah merokok berat saya dulu 21 hari sejak saya dipasang ring di Kuala Lumpur saya berhenti 5 tahun yang lalu jadi itu serang saya ingatkan bagaimana bahaya merokok tersebut dan sekarang pun sudah ada dulu budaya itu malah kalau orang tua Pak Bimba dengan kanker orang tua saya tidak malah dia sampai mau meninggal pun masih minta rokok saya masih ingat saya saya mandikan dia dia sudah pikun beliau masih minta rokok sepatang satu isap dari saya tolong isap dulu rokok begitu ke budaya saya begitu lah jadi budaya itu karena katanya tinggal rokok itulah yang menjadikan kesenangan sama dia selama hidupnya saya bukan pemabuk saya bukan penjudi hanya rokok inilah kebahagiaan saya kalau anda jadi rokoknya itu lima liman dan jisamsu jadi kebahagiaan itu kalau dia sudah punya lima liman dua bukus dengan jisamsu di tangannya bahwa dia kalau istilahnya di Sumatera Utara itu berhasil yang merantau itu jadi demikian jadi gambaran yang ingin kami sampaikan selanjutnya usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan tantangan tangan-tangan tadi adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Bapeda BPKL dengan Bapeda Provinsi dan Bapeda dan Dispenda Provinsi di mana saya sebagai pandemi anggaran juga meningkatkan Paku Anggaran Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menangkung anggaran bidang kesehatan yang dirincanakan dengan mengampatkan dana pajak rokok melalui APBD jadi harus kita gunakan dana pajak rokok yang diberikan oleh Provinsi itu untuk keperluan Dinas Kesehatan jangan lagi digunakan ke tempat lain kadang-kadang kita latah ini kita buat ke tempat lain sehingga pelayanan kesehatan itu tidak boleh jadi lebih baik apalagi ada penyakit di Sumatera itu kalau sudah sakit berobat ke Malaysia berobat ke luar negeri seperti saya saya kadang-kadang yang saya saya akui lebih berharga saya pergi ke PINEN daripada di Medan sendiri karena perilaku dokter di Medan itu tidak sel santun orang yang di PINEN itu kita mulai dari airport sudah dilayani sudah di memperti jadi uang kita itu tidak sia-sia habisnya kalau di Medan sia-sia habisnya sudah uang habis tidak perlu pulang lagi dokter sama kita kalau di sana kita turun dari pesawat sudah dihargai dokternya yang mana yang mana dikawarkan jadi akhirnya orang lari inilah yang sekarang mau direcanakan wali kota untuk memperbaiki rumah sakit pringadi di kota Medan bagaimana merubah perilaku merubah perilaku pelayanan kita kepada pasien-pasien tersebut ini mungkin harus diterapkan juga itu di perguruan di kedokteran itu supaya perilaku itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar negeri sangat jelas itu di Malaysia ya gak bisa jauh-jauh di Singapura juga demikian tapi kalau di Medan saya lihat saya pernah seterah saja saya seterah berdolipun tidak dokternya kadang-kadang padahal saya segda bayangkan saya segda itu abad dan pengawas rumah sakit daerah saya ketuanya itu abad dan pengawasnya tapi kenyataannya begitulah karena dia lebih manusia daripada saya kadang-kadang saya bukan dianggapnya manusia mungkin nah itulah kenyataan saya akan sampaikan dan mudah-mudahan ini semua akan jadi perbaikan di depan bukan ini bukan ungkapan apa jadi harus saya tunjukkan kenapa orang berobat keluar negeri karena perilaku kita yang tidak baik memberikan pelayanan kepada masyarakat kita itu sehingga orang sehingga orang kalau juga habis juga jadi ngapain mesti berobat disini saya berobat aja cuman naik serbih jaya air ke pineng cuman 400 di kemuliaan di kemuliaan namun daripada mencari tempat sholat jadi itu nanti akan kami laporkan ke angka saburan dua kota meda kota sumantra utara karena tentu bisa dijelaskan karena ini memang peduli masyarakat disana itu merokok itu lebih jari masih kalau gak merokok sedangkan saya aja untuk saya lempar pernah pake asmak gara-garaan sama pake baju di tutupi perkeuangan saya supaya saya tidak merokok jadi orang masih merokok sesulah antinya karena disana itu muda-mudaya jadi masyarakat ya kalau udah apalagi ada acara antara acara adat gitu sambil pidato-pidato harus merokok itu supaya agak lancar ngomongnya makin merokok itu makin lancar jadi pantun-pantunnya 70 orang gitu kalau gak turun rokoknya atau kopi gak masuk kurang lancar itulah sebagai gambaran bahwa rokok itu masih memudaya di kampung halaman kami di sumantra utara saya kira demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Saifun tantangan Bapak luar biasa sekali tapi beliau sesudah terkena pasang ring baru sadar saya harus berhenti mau sudah lima tahun ya benar-benar beliau akan selalu jadi motivator di lingkungan selamat menikmati